Oke kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di channel MHN Petualang, dan di depan saya ini ada paket dari Lajada, dari pupus official, ini paket saya membeli HP Redmi Note 10 Pro, dengan harga Rp 2395, Rp 160, tapi yang saya ragukan ini HP tapi packingnya puasa kecil ini, kurang lebih ini panjang sekitar 10 cm, dan paling ini 6 cm, oke tanpa basa-basi, kita buka saja, kira-kira ini isinya apa? Paketnya sepencil ini, tapi ini bukan dos HP sih, kita tahu ini apa kira-kira Bukan dos HP ya Apa ini kira-kira? Kita cek Gila, Rp 2.400.000 Packingnya cuma sekecil ini, sebesar ini Kecil banget ini packingnya, masa iya HP Redmi Note 10 Pro, packingnya sebesar ini Ini sekitar 10 cm, dan ini sekitar 6 cm Mari kita buka Kira-kira apa ini penasaran Kita buka Di sini kosong, buang saja Wow Ini dosnya Bagus Ini bisa Gila, Rp 2.400.000 Cuma kayak gini doang, cuma datang jam Padahal saya pesennya HP loh Ada-ada aja nih seller Jamnya ini quicksilver, KW lagi Rp 2.400.000 Dapat seperti ini, jam KW Paling ini sekitar Rp 40.000.000 Kita butuh klarifikasi dari pupus ofisial Masa iya Rp 2.395.000 Dapatnya cuma jam seperti ini Astaga Tapi jamnya hidup sih Kita kembalikan lagi dah Ngapain Rp 2.400.000 Kayak gini Lihat Cuma jam kayak gini Ini gak anti air Saya jamin Stainless steel bag Yang murahan Aduh Kacau, kacau, kacau Gimana nih lajada Ingat ya Ini pupus ofisial Kita buka nama produknya ya Penasaran Masaran Kok bisa diselipin kayak gini ya Mana ya Kira-kira ada gak nama produknya Oh gak ada Kok dipotong ya Nama produknya Kampret Kacau Lihat Gak ada ya Biasa suka diselipin gitu Ini mau benar-benar gak ada dipotong Saya pesen tanggal 10 Januari Tahun 2023 Dan sekarang Tanggal 12 Tadi jam 2 juga udah diterima Soalnya Saya udah termasuk Pelanggan prioritas Cuman kali ini Keprioritasan saya Harus kecewa Oke Kita kembalikan lagi ke seller Kalau gak bisa dikembalikan Kita terpaksa Kita terpaksa Harus ajukan aduan Sama Pihak Pelajada Oke Buat kawan-kawan Kalau misalkan mau beli HP Harus hati-hati Jangan Pilih seller baru Lebih baik mahal sedikit Tapi Hasilnya memuaskan Daripada kayak gini Beli HP Cuman dapat jam Ujung-ujungnya Nanti kecewa Kalau gak bisa balikin Ya duit kita yang hangus Dan saya akan coba balikin Untuk jam tangan ini Tapi saya akan Berkoordinasi dulu Dengan pihak Lajada Tip agar Tidak tertipu Beli HP Lebih baik Udah yang banyak Ulasannya Dan Tokonya udah lama lah Jangan Toko yang baru Kalau misalkan Toko baru Ya seperti Pupus ini Dia bikin Sendiri Ulasannya Coba lihat Nanti Di Pupus Ovisial Bisa kalian Saksikan Bisa kalian Lihat Pasti Ulasannya Dengan Nama yang Sama Dan anehnya Padahal di toko Tidak ada jam tangan Kok bisa Label bisa tertukar Dengan jam tangan Apakah ini alasan Atau Ini niat penipuan Kita gak tahu Dan pada intinya Kalian bisa lihat Di Pupus Ovisial Tidak ada jam tangan Tapi yang dikirim Ini adalah jam tangan Oke Segitu saja video dari saya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati